Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman secara resmi membuka kegiatan seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paski braka tingkat provinsi dan nasional tahun 2022. Dalam semputannya, Sudirman menyampaikan pesan kepada para calon paski braka untuk benar-benar menerapkannya dalam mengikuti seleksi tersebut. Pembukaan seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paski braka tingkat provinsi Jambi dan nasional pada tahun 2022 resmi dimulai dari tanggal 17 hingga 20 Mei yang dilaksanakan di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Kegiatan pembukaan seleksi ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris daerah Provinsi Jambi Sudirman. Dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Ahmad Bastari dan diikuti sebanyak 100 orang peserta dari siswa-siswi SMA, SMK, dan Manse Provinsi Jambi. Diselenggarakannya kegiatan ini dengan tujuan untuk mendapatkan calon paski braka yang sehat jasmani dan rohani, berkemampuan, berkepribadian baik, dan berakhlat mulia. Dalam sambutannya, Sekretaris Sudirman berpesan kepada seluruh peserta seleksi untuk mengikuti seluruh rangkaian proses seleksi ini dengan sungguh-sungguh, menampilkan seluruh kemampuan terbaik yang ada, dan menunjukkan diri sebagai siswa dan siswi terbaik di Provinsi Jambi. Lebih lanjut dikatakan Sudirman, kegiatan paski braka ini janganlah dijadikan sebagai kegiatan rutinitas belaka, namun harus ada upaya peningkatan kualitas secara terus-menerus, mulai dari persiapan, proses seleksi, pelatihan, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Janganlah paski braka yang dilaksanakan setiap tahunnya, janganlah dijadikan sebagai kegiatan rutinitas belaka, namun harus ada upaya peningkatan kualitas secara terus-menerus, mulai dari persiapan, proses seleksi, pelatihan, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Untuk itu, perlu kerja keras dan semangat bersamaan, dari seluruh pihak yang terdekat. Dari adik-adik selalu paski braka, panitia dan pelatihan menunjukkan kejuan yang kita inginkan bersama. Ketiga, pada panitia, jantung seleksi, saya minta dan tugaskan, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan dan ketepunan yang berlaku, serta dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih telah menonton!